Nah, sekarang ini saya ingin menyampaikan tentang penyakit bawaan. Jadi, apabila ada kesalahan atau ada perbedaan antara satu asam amino saja di dalam polipeptide primer, maka akan mempengaruhi struktur proteinnya secara keseluruhan maupun fungsi biologisnya. Di sini contohnya adalah penyakit sel darah turunan yang disebut sickle cell disease. Anda lihat di sebelah kanan ini, ini ada sel darah yang normal. Normal red blood cell and the primary structure of normal hemoglobin. Jadi, di sini ada asam aminovalin, histidin, leucin, treonin, prolin, glutamin, dan glutamin. Nah, pada sickle cell disease, orang yang menderita sickle cell disease itu ternyata susunan asam amino primernya pada hemoglobin, itu pada asam amino ke-6 ternyata bukan glutamin, tapi valin. Jadi, salah di bagian satu saja dari asam amino di struktur primernya, dapat menyebabkan perubahan bentuk dari hemoglobin secara keseluruhan. Nah, di sini glutamin ini digantikan oleh valin, gitu ya. Sehingga kemudian beta subunitnya semula kan normal, bentuknya protein gubuler, ada dua alpha, ada dua beta, gitu ya. Ada molekul yang normal, kemudian bentuknya secara mikroskopis itu bulat dan merah. Nah, tetapi kemudian karena di sickle cell hemoglobin itu asam amino ke-6 adalah valin, maka bagian dari gugus hidrofobiknya menjadi terbuka. Karena seharusnya di sini diisinya glutamin, tapi malah justru valin. Maka kemudian pada valin di beta subunit ini menyebabkan, karena ada valin pada beta subunit, maka bentuknya menjadi struktur hemoglobinnya pada struktur hidrofobiknya menjadi terbuka. Karena strukturnya menjadi terbuka, maka kemudian hemoglobin pada sickle cell itu bentuknya berbeda dengan hemoglobin yang normal. Molekulnya itu menjadi tidak bisa bulat dan malah mencekum karena kehilangan valin di struktur betanya. Jadi di struktur betanya itu kehilangan glutamin, kehilangan glutamin dan malah justru diisi valin. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa struktur primer itu kan turunan. Maka kalau orang tuanya menerita sickle cell disease atau penyakit sickle cell atau penyakit sel darah merah bulan sabit, maka kalau orang tuanya itu asam amino ke-6 pada beta subunitnya itu valin, anaknya juga gitu. Karena orang tuanya sel darah merahnya bulan sabit, anaknya juga begitu. Sehingga menurunkan kapasitas dari hemoglobin dalam mengikat oksigen. Dan ini hanya disebabkan satu perbedaan asam amino di salah satu gugus subunitnya. Jadi yang menentukan struktur protein itu adalah kondisi lingkungan dan kondisi internal dari si asam amino itu sendiri. Kalau struktur internal dari asam amino ya dipengaruhi oleh turunan. Kalau orang tuanya normal, insya Allah anaknya juga normal. Dan seperti inilah penyakit bawaan itu diturunkan. Jadi dari susunan asam amino. Nah, padahal susunan asam amino itu diturunkan oleh perintah yang ada di DNA. Kan DNA itu memuat perintah-perintah untuk nantinya menghasilkan protein. Kalau ada kesalahan di DNA-nya, ada error pada DNA-nya, maka nanti bagian proteinnya juga akan error. Selain itu, kondisi protein juga ditentukan oleh kondisi lingkungan dalam bahan ini pH, konsentrasi garam, suhu, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dalam bahan pangan, protein itu dapat mengalami denaturasi pada bahan pangan yang dipanaskan di suhu yang sangat tinggi. Sehingga protein yang terdenaturasi akan inaktif secara biologis. Jadi, contohnya ini denaturasi itu semula normal protein itu bentuknya tiga dimensi, tapi lalu mengalami suhu yang sangat tinggi atau garam-garam tinggi atau pH-nya berubah drastis, maka kemudian struktur tiga dimensi akan membuka. Karena struktur tiga dimensi itu menentukan bentuk biologisnya, kalau misalnya terbuka, ya pasti kehilangan fungsi biologisnya. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke jenis-jenis protein. Jadi, di awal sudah disampaikan ada beberapa jenis protein sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang jenis protein yang pertama, protein tiga dimensi, itu fungsi yang pertama adalah fungsi katalisis. Jadi, gulungan protein itu ada yang kemudian berfungsi sebagai enzim. Enzim itu memiliki sisi aktif, dua sisi aktif, yang satu untuk substrat, yang satu juga untuk substrat. Misalnya di sini, enzim alfa amylase. Enzim alfa amylase itu bertugas memotong sukrosa. Sukrosa itu terdiri dari glukosa dan fructosa. Jadi, kalau kita makan sesuatu yang mengandung sukrosa atau gula tebu atau gula pasir, itu kita akan segera merasakan manis karena salifah kita akan mengandung enzim alfa amylase. Dan kemudian, enzim alfa amylase akan memotong struktur sukrosa tadi. Nah, ini fungsi yang pertama, itu fungsi katalisis. Yang proteinnya adalah enzim yang bertugas mengkatalisis reaksi-reaksi enzimatis di dalam tubuh. Jadi, fungsinya mengkatalisis reaksi-reaksi kimiawi di dalam tubuh kita. yang pertama, protein yang pertama adalah protein katalis, yaitu enzim. Jadi, kalau kita menyebutkan protein katalis itu pasti enzim. Kemudian, enzim itu dapat berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi biokimiawi. Jadi, ibarat seperti gojek. Coba kalau misalnya Anda rumahnya itu di Kelaten misalnya, atau di Bantul pinggir pantai, terus mau ke UAD. Kalau Anda jalan kaki, maka butuh waktu yang lama dan energi yang lebih besar. Tapi lalu, Anda pesen, nggak punya motor kan, nggak punya motor, pesen gojek gitu, atau Anda naik motor. Maka cukup dengan tenaga yang sedikit saja, dan waktu yang jauh lebih cepat, Anda bisa mencapai ke UAD. Nah, seperti itu juga dengan enzim. Tanpa enzim, maka reaksi-reaksi kimiawi di dalam tubuh kita akan berjalan sangat lambat. Ditunggu, kapan putusnya, itu si maltosa, sukrosa, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada enzim, enzim akan mempercepat reaksi. Jadi, gugus aktifnya, sisi aktifnya, jadi bentuk tiga dimensi dari enzim ini ada dua sisi aktif, yang nanti ditempeli oleh substrat, namanya, kemudian dia akan memotong si substrat ini menjadi jauh lebih cepat. Jadi, kalau tanpa enzim itu yang merah ini, butuh energi yang tinggi, tapi dengan enzim, cukup dengan energi yang sedikit saja, waktu yang cepat saja, sudah bisa tersapai. Jadi, seperti itu. Kemudian, enzim, sorry, kemudian protein yang kedua di dalam organisme, itu adalah protein penyimpanan, atau storage protein. Protein penyimpanan, fungsinya untuk menyimpan sesuatu. Menyimpan apa? Bisa menyimpan energi, bisa menyimpan asam amino, contohnya adalah kasein. Kasein merupakan protein di dalam susu yang menjadi sumber asam amino penting bagi bayi mamalia. Jadi, manusia, kemudian primata, dan kemudian hewan-hewan yang lain yang kemudian menghasilkan susu, itu di dalam susunya mengandung kasein yang menjadi sumber penyimpanan asam amino. Kemudian, yang kedua, protein pada biji-bijian itu berfungsi untuk menyimpan cadangan protein untuk pertumbuhan dari si tanaman. Kan, biji itu bisa berfungsi sebagai benih juga ya. Jadi, kalau nanti tumbuh daunnya, tumbuh batangnya, sebagai bibit, maka kebutuhan protein untuk makanan si daun itu bisa terpenuhi dari proteinnya dari biji. kemudian, contoh lain adalah ovalbumin pada telur. Putih telur itu mengandung ovalbumin yang menjadi cadangan penyimpanan asam amino untuk pertumbuhan embryo unggas. Jadi, protein yang kedua, yang tipe yang kedua adalah protein penyimpan atau storage protein. Kemudian, yang berikutnya adalah jenis protein komunikasi atau koordinasi antar organ. contohnya adalah hormon. Ini contoh dari protein hormon. Hormon itu kan contohnya banyak. Anda bisa membaca sendiri contoh hormon itu apa saja. Yang sekarang saya gunakan sebagai contoh adalah insulin. Pada saat kita makan, maka makanan akan diubah menjadi glukosa. Kemudian, masuk ke pembuluh darah. Sehingga glukosa akan membanjiri darah kita. Darah kita akan mengandung banyak sekali glukosa. supaya glukosa dapat diubah menjadi energi, maka glukosa perlu dimasukkan ke dalam sel. Nah, yang bertugas untuk membantu pemasukan gula darah dari pembuluh darah ke dalam sel adalah hormon insulin. Sehingga kemudian kadar gula di dalam darah kita menjadi normal. Kenapa? Karena gula darahnya, gula dari dalam darah akan masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Tanpa insulin, misalnya pada penderita diabetes, maka glukosa akan melayang-layang banyak sekali di dalam pembuluh darah dan kemudian orang itu akan kekurangan energi. Kenapa? Karena glukosanya nggak bisa masuk ke sel, nggak bisa dipakai sebagai bahan untuk membentuk energi, gitu kan. Sehingga meskipun habis makan, gula darahnya tinggi, tapi orangnya tetap lemas karena nggak ada insulin atau kekurangan insulin. nah di sini ada fungsi yang kedua dari protein yang kedua sebagai hormonal. Jadi yang pertama tadi sebagai katalis yaitu enzim, yang kedua fungsi penyimpanan. Contohnya macam-macam ada kasein, ada ovalbumin, kemudian fungsi yang ketiga adalah protein koordinasi yang namanya ini hormon. Kemudian ada contoh tadi yang ada hormon yang membantu penyerapan kalsium di dalam tulang. Nah itu kan koordinasi antar organ dari pembuluh darah menuju ke tulang atau dari pembuluh darah menuju ke sel. Kemudian jenis protein yang keempat adalah protein pertahanan atau defensive protein. Fungsi dari protein ini adalah untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit atau serangan benda asing. contohnya adalah antibody. Jadi kalau misalnya ada virus masuk ke dalam tubuh kita maka antibody akan segera menempel pada virus itu menyerang si virus itu dan menghancurkannya. Nah contohnya kalau sekarang ini ya coronavirus. Nah coronavirus itu masalahnya belum ada antibody-nya. Jadi belum ada vaksin yang memicu antibody. Jadi di dalam tubuh penderita kalau misalnya kita sudah pernah kena coronavirus maka antibody kita akan segera menempel di corona. Kalau misalnya si antibody itu menang melawan corona maka antibody akan menyimpan informasi tentang virus corona dan nanti memikirkan cara gimana caranya menghancurkan si virus corona ini. Jadi kuat-kuatan antara antibody di dalam tubuh kita dengan si virus. Begitu juga kalau misalnya badan kita itu kena bakteri. Ya kalau misalnya kemasukan bakteri maka antibody atau protein antibody akan segera menuju ke arah bakteri itu dan kemudian berusaha menghancurkan si bakteri. Nah Masya Allahnya itu antibody kita itu dilengkapi scanner yang bertugas men-scan si virus atau bakteri tadi datanya itu seperti apa kemudian informasi ini akan disimpan agar kemudian si antibody bisa memikirkan kira-kira nanti kalau ada masuk bakteri atau virus kayak gini lagi aku menghancurkannya kayak gimana. Nah disitulah peran vaksin. Saya sendiri orang yang setuju tentang vaksinasi vaksinasi pada anak-anak untuk memberi pertahanan atau antibody untuk menciptakan antibody terhadap badan untuk memicu tubuh mengeluarkan antibody terus antibody-nya bisa men-scan bakteri atau virus yang dimasukkan ke dalam tubuh tadi dan menyimpan informasi kemudian memikirkan bagaimana caranya menghancurkannya. Masya Allah banget kok kalau belajar imunologi itu. Kemudian protein yang kelima jenis protein yang kelima fungsi yang kelima adalah protein transport. Ada dua jenis transportasi pada organisme yang pertama adalah transportasi aktif jadi mengalir ke seluruh tubuh contohnya adalah hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. tadi ada cincin porfirin yang membawa FE FE nanti akan mengikat oksigen dan dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua ada protein transport yang inaktif. Protein transport ini berfungsi sebagai pintu gerbang di dinding sel. Nah contohnya ini protein transport yang ada di dinding sel atau sel membrane jadi bentuknya ini biasanya berupa protein globular yang memiliki channel atau memiliki pipa di bagian tengah sehingga dapat menteleksi zat-zat yang masuk maupun keluar dari sel. Nah contohnya adalah glukosa transport atau GLUT. Jadi GLUT itu menjadi pintu gerbang masuknya glukosa dari darah ke dalam sel otot. Kemudian ada juga fatty acid transport. jadi fungsinya adalah sebagai pintu gerbang masuknya molekul lemak dari pembuluh darah menuju ke sel kita. Jadi di dinding sel itu ada macam-macam protein transport tergantung pada zat apa yang akan dimasukkan. Jadi ada transport yang aktif ada yang pasif. Jadi protein yang kelima fungsi protein yang kelima atau jenis protein yang kelima adalah protein transport. Kemudian jenis protein yang keenam adalah protein reseptor. protein reseptor itu berfungsi untuk merespon ketika syaraf itu memberikan stimuli kimiawi berupa sinyaling molekul atau molekul-molekul sinyal. Jadi kalau misalnya kita menyentuh sesuatu terus rasanya kok permukaannya itu kasar atau permukaannya lembut. Nah kita bisa mengenali adanya kasar dan lembut pada suatu permukaan itu karena di kulit kita itu ada molekul sinyal yang mengirim setruman kepada reseptor protein atau protein reseptor. Oh ini tuh kasar. Oh ini tuh halus. Ngirim sinyal listrik. Kemudian sinyaling molekul itu diterima oleh reseptor yang ada di syaraf di organ kita di syaraf periferi atau syaraf di tepi bisa juga reseptor protein itu ada di otak. Jadi protein reseptor itu merupakan protein penerima molekul sinyal sehingga kita bisa mengenali otak kita bisa mengenali rasa sakit bisa mengenali bau bisa mengenali aroma bisa mengenali kasar dan halusnya suatu hal bisa mengenali warna dan lain sebagainya. Nah kemudian reseptor protein rasa sakit pada wanita itu tiga kali lebih banyak daripada pria. Jadi kalau misalnya cewek itu udah nangis gitu ya rasanya sakit banget. Mungkin cowok masih biasa-biasa aja. Itu karena reseptor rasa sakit pada perempuan memang tiga kali lebih banyak daripada cowok. Jadi Allah itu menciptakan cowok itu lebih tahan sakit. Jadi diberi rasa sakitnya lebih sedikit reseptornya. Sedangkan perempuan mungkin ini kesimpulan saya sendiri. perempuan itu diberi reseptor rasa sakit lebih banyak supaya kita tuh sebagai orang yang melindungi anak-anak kan ibu biasanya ngurusin anaknya. Itu lebih sensitif terhadap rasa sakit lebih sensitif terhadap ancaman yang kita bisa lebih kok ini aku lagi sakit nih kok anakku lagi sakit gitu. Jadi ada fungsi perlindungan tapi kalau cowok itu mungkin secara evolusi diciptakan untuk bertempur gitu ya diciptakan untuk berjuang di luar gitu sehingga reseptor rasa sakitnya jauh lebih sedikit supaya dia lebih tahan terhadap rasa sakit gitu mungkin seperti itu tapi kenyataannya memang reseptor rasa sakit pada perempuan itu rata-rata dua hingga tiga kali lipat lebih banyak daripada laki-laki kemudian fungsi yang berikutnya adalah protein struktural contohnya adalah keratin kolagen serat sutra ya keratin merupakan protein penyusun struktur pada rambut kemudian bulu kemudian pada kulit kemudian silver fiber atau serat sutra itu contohnya pada jaring laba-laba atau pada benang sutra gitu ya kokun sutra pada serangga itu pada ulat sutra kemudian kalau kolagen itu ada pada kulit dan jaringan sendi pada hewan dan manusia jadi kalau misalnya anda butuh kolagen tinggal ngebus aja tulang binatang binatang yang halal itu saja gak usah beli yang mahal-mahal selamat menikmati